Pemerintah Kebupaten Bengkalis menyambut baik rencana migrasi atau perpindahan penyiaran TV analog ke TV digital, khususnya di daerah perbatasan. Hal ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Bengkalis Tengku Zainuddin saat menghadiri acara fokus group discussion atau FGD terkait sosialisasi analog switch off dan penyiaran digital oleh KPID Riau di ruang rapat Zahari Bapeda Bengkalis. Beralihnya TV analog ke TV digital tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada tanggal 2 November 2020 yang lalu yang mengemanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan migrasi penyiaran dari sistem analog ke digital sesuai perkembangan teknologi global saat ini. Tengku Zainuddin menambahkan kegiatan ini diharapkan menjadi wadah aspirasi bagi penggiat dan insan penyiaran serta alat pemersatu bangsa dalam informasi khususnya di Kabupaten Bengkalis. Bagi masyarakat yang berada diberada ke luar NKRI atau di luar perbatasan seperti Kabupaten Bengkalis dan ke luar meranti misalnya kebijakan penyiaran digital akan dapat menanggungi minimnya informasi dalam negeri bisa mengurangi bajarnya informasi dari luar negeri yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di perbatasan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis juga berharap digitalisasi penyiaran benar-benar dapat dihidupkan tradisi siaran memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapat informasi. Wakil Ketua KPD Riau Hisam Setiawan mengatakan tujuan dilaksanakannya FGD terkait sosialisasi analog switch off dan penyiaran digital untuk menyampaikan kondisi perubahan digitalisasi penyiaran ASO 2022 kepada masyarakat perbatasan. Sebenarnya yang kita butuhkan adalah melakukan sosialisasi secara masyid kepada masyarakat karena memang sesuai dengan aturan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 analog switch off akan dilakukan secara terakhir di 2 November 2022 dan ada peraturan turunannya yang menyatakan analog switch off bertahap untuk Kabupaten Bengkalis, Kota Madia Dumai, dan Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilakukan analog switch off dan peralihan dari analog ke digital itu pada 31 Desember 2021. Dukungan dari pemerintah daerah penting sebagai corong informasi untuk meneruskan dan menyampaikan ke masyarakat terhadap perubahan tersebut terutama di daerah perbatasan. Minimnya informasi masyarakat dikhawatirkan membuat warga lebih cinta terhadap siaran negara luar. Dari Bengkalis, Dede Moko, dan Hardi, Ceria TV melaporkan.